Hai guys assalamualaikum kembali lagi bersama kanaya dan adik bela nah kali ini kita sekeluarga sedang berada di restoran dan pemancingan mang ajo disini juga terdapat berbagai wahana outbound dan juga permainan anak lainnya loh yuk kita ikuti keseluruhannya Resto dan pemancingan mang ajo ini terletak di tol akses karawang barat ya guys kalian tinggal ketikkan saja Resto dan pemancingan mang ajo pada Google Maps kalian dan ini ini adalah tarif parkir untuk kendaraannya di sebelah sini adalah tempat untuk parkiran mobil nah tempat parkirannya mobil itu sangat luas ya tetapi tempatnya belum di aspal Oke langsung saja kita masuk yuk kedalam Resto dan pemancingan mang ajo ini di sebelah kanan itu adalah area saya untuk parkiran motornya ya Oh iya di sini juga terdapat peringatan atau pemberitahuan bahwa dilarang untuk membawa makanan dan minuman dari luar tetapi pada saat kita datang sini tidak ada pemeriksaan sama sekali guys jadi kalian bisa saja membawa makanan atau minuman dari luar tapi jangan terlalu mencolok dan terlalu banyak ya hehehe kita intip sedikit nih area kolam yang ada di pemancingan dan restoran mang ajo nah sebelum masuk kedalamnya kita akan melewati lorong-lorong seperti ini ya guys restoran dan pemancingan mang ajo ini buka setiap hari ya mulai pukul 9 pagi hingga pukul 5 sore saat kita berkunjung restoran ini sangat cocok nih dijadikan tempat untuk berkumpul sekaligus berwisata bersama keluarga dan juga teman-teman fasilitas utama yang ada di sini tentunya adalah pemancingannya ya dan disini untuk pemancingannya tuh tidak hanya ada satu kolam ikan loh melainkan ada 4 kolam yang ada di Resto dan pemancingan mang ajo ini dan untuk mendukung kegiatan pancing kalian di sini juga disediakan bangku tetapi ini disewakannya dan cukup murah kok hanya 2500 rupiah untuk penyewaannya ini adalah salah satu kolam ikan atau kolam pancing yang ada di restoran pemancingan mang ajo ini tadi sudah sempat kita intip dari jalan depan ya tuh terlihat banyak sekali pengunjung yang sedang memancing di area ini kemudian kita jalan lagi ke area kolam ikan pancing yang lainnya ini salah satu kolam pancing yang lainnya tempatnya tidak terlalu luas dibandingkan yang tadi ya dan lanjut kita jalan di sebelah kiri itu adalah area tempat makan indornya tetapi sih lebih rekomendasi untuk makan di area saung-saungnya ya guys dibanding di area indoor tersebut kemudian di ujung depan itu juga ada kolam pancingnya tempatnya juga tidak terlalu luas seperti yang kolam pertama tadi kalau kalian tidak membawa pancingan disini juga tersedia tempat untuk membeli pancingannya tapi tidak disewakan ya harganya murah kok mulai dari 10ribuan kemudian untuk pakannya juga murah mulai dari harga 7.000 ikan hasil pancingannya nanti akan ditimbang di sebelah sini ya harganya itu sekitar 50.000 per kilogram kalian bisa bawa pulang ataupun langsung diolah untuk dimasak kemudian terdapat juga fasilitas pendukung berupa playground atau taman bermain anak-anak nah taman bermain anak-anak ini tidak hanya terdapat di satu sisi atau spot dari restoran ini ya melainkan tersebar mulai dari area depan hingga di area belakang dari restoran dan pemancingan mang ajo terdapat pula wahana bermain anak yang berbayarnya ya salah satunya ini adalah wahana bermain trampolin untuk bermain di wahana trampolin ini cukup membayar sebesar 10.000 rupiah selama 15 menit per anak ya dan selanjutnya terdapat wahana bermain anak-anak berbayar lainnya nih ini adalah area bermain bebek-bebekan atau lebih tepatnya sih ini permainan perahu ya guys dan ini adalah bentuk perahu untuk memainkan wahana ini untuk memainkannya kalian cukup membayar sebesar 20.000 rupiah area danau atau kolam untuk bermain perahu atau bebek-bebekan ini cukup luas ya dan cara memainkan perahu ini adalah dengan mengengkol dari bagian kanan kiri perahu ini next kita jalan menuju bagian belakang dari restoran dan pemancingan ajo di bagian belakang ini terdapat fasilitas lainnya yaitu fasilitas outbound area outbound ini baru dibuka lagi loh guys setelah kurang lebih dua tahun selama pandemik ditutup dan didalamnya juga terdapat saung-saung tetapi tidak bisa melakukan pemesanan makanan disini untuk masuk ke area outbound ini free alias gratis ya dan didalamnya tidak ada petugas sama sekali oleh karena itu kalian wajib mendampingi anak-anak bermain disini di dalamnya terdapat berbagai macam permainan anak mulai dari prosotan meja putar hingga wahana panjat tali seperti ini banyak sekali wahana yang dapat digunakan untuk melatih motorik dan juga keberanian anak-anak di area outbound ini salah satunya adalah area ini yaitu adalah wahana meniti tali selanjutnya terdapat wahana rakit untuk menyemberangi kolam yang cukup luas ini kalian dapat menarik tali yang membentang di sepanjang kolam tersebut dan diingatin lagi ya pada permainan ini tidak ada petugas sama sekali yang menjaga jadi kalian wajib menjaga anak-anak kalian untuk bermain disini selain permainan tadi juga terdapat permainan flying fox nih nah ini adalah flying fox mini ya hanya bisa digunakan untuk anak-anak selanjutnya ada permainan goa ikan jadi kalian bisa menelusuri goa di bawah tanah ini dengan cara masuk ke dalamnya mulai dari ujung satu hingga ke ujung lainnya kemudian ada permainan naik turun bukit ikan selanjutnya ada permainan jembatan apu jadi anak-anak dilatih untuk berani menyeberangi jembatan yang terbuat dari bambu ini setelah puas bermain di seluruh wahana tadi kita bisa langsung menikmati aneka makanan Sunda yang ada disini diantaranya ada ikan nila cobek karedok kemudian juga ada ikan bakar ayam goreng dan tidak lupa juga ada lalapan serta sambalnya dan ini dia untuk menu dan harga-harga makanan dan paket yang ada di restoran dan pemancingan mang ajo disini pada dulunya adalah tempat untuk kolam terapi ikan tapi pada saat kita datang yang kayaknya sudah tidak berfungsi lagi ya guys seperti biasa terdapat pula fasilitas penunjang lainnya yang berupa musholah untuk melaksanakan ibadah sholat disini disediakan pula peralatan sholat mulai dari mukena sarung dan sajadah di dalam musholah untuk kondisi musholah yang ada disini nampaknya sudah mulai usang ya karena banyak sekali tempat yang kotor dan kemudian di sebelah musholah ini terdapat fasilitas toiletnya oke guys itulah keseluruhan yang bisa kita liput dan review dari restoran dan pemancingan mang ajo ini sangat rekomendasi banget ya disini terdapat banyak sekali permainan anak dan dan juga area outboardnya dan sekian dulu ya video pada kesempatan kali ini jangan lupa untuk like dan comment pada video ini dan bagi kalian yang baru gabung di channel ini jangan lupa untuk subscribe kami sampai jumpa di next video Assalamualaikum Assalamualaikum